Intro Perusahaan roda 2 asal Jepang, Suzuki, resmi meluncurkan produk anyar. Kendaraan yang berangkat dari segmen skuter metik bongsor tersebut merupakan Perkman Street 125 baru dengan sejumlah penyegaran, terutama di bagian fiturnya. Dikutip dari Indiana Auto, sebelumnya publik sempat menerkan arka motor apa yang hendak diluncurkan Suzuki, mengingat pekan lalu undangannya banyak beredar di media sosial. Hasilnya bukan motorsport atau cruiser seperti dugaan banyak warganet, melainkan skuter metik bertubuh bongsor. Di waktu bersamaan, Suzuki juga mengenalkan AC 125 baru. Secara tampilan, sebenarnya tak ada yang berubah dari pesaing Yamaha N-Max tersebut. Perkman Street 125 baru masih mengandalkan tubuh gambot dengan aksen mematah di sejumlah bagian. Sedangkan, kepalanya masih menganut model jet ski dengan headlamp berbentuk V dan windshield berukuran sedang. Sementara itu, pilihan warnanya juga masih sama. Satu-satunya yang berubah dari motor tersebut seperti yang telah disinggung sebelumnya, yaitu hanyalah seputar fitur. Suzuki Bergman Street 125 baru telah dilengkapi fitur layaknya Yamaha N-Max, yakni panel instrumen digital yang bisa dihubungkan dengan ponsel melalui perangkat Bluetooth. Kabarnya, teknologi tersebut menawarkan fungsi seperti navigasi, peringatan panggilan dan pesan, serta pemberitahuan WhatsApp. Nah, untuk menghubungkan perangkat ponsel dengan kendaraan, sang pemilik perlu mengunduh aplikasi bernama Suzuki Ride Connect atau SRC yang hanya tersedia untuk pengguna Android. Setelah melakukan sejumlah pengaturan dan terhubung, fungsi-fungsi canggih tersebut baru bisa digunakan. Selain navigasi dan notifikasi pesan, ada banyak pemberitahuan lain yang tersedia melalui panel instrumen canggih tersebut. Misalnya, level baterai ponsel, perkiraan waktu perjalanan, dan peringatan kecepatan. Itulah mengapa motor yang baru dipasarkan di India tersebut membuat petinggi Suzuki sumeringa. Suzuki Bergman Street 125 baru sudah dipasarkan di India dengan harga mulai dari 84.600 rupiah atau setara dengan 17 juta rupiah. Nominal tersebut kurang lebih sama dengan bandrol Honda Beat yang dijual di Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!